Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan, Alhamdulillah, sehat-sehat pagi ini. Wah, Jumat berkah ini Depo, hujan hari ini, kalau siang ya. Wah, khutbah Jumat di mana Bang Dullah pagi ini? Nah, siang nanti. Saya seharusnya Jumat yang di Umar Ibn Hatta, tapi saya harus berangkat ke Lubulinggau juga pagi ini. Jadi, saya tidak jadi khutbah. Khutbah di Umar Ibn Hatta, tempat kita jati negara ya, gitu ya. Insya Allah, jadi dibadalkan. Nah, Bang Dullah ini Depok ini nampaknya menjadi sorotan ketika PPK-nya ini sudah ngos-ngosan sampai lempar handuk putih. Walaupun akhirnya dibatalkan pula, apa yang terjadi? Katanya layar itu, layar komputernya itu ada jin-nya. Bisa berubah-rubah sendiri, itu si rekat katanya. Tak macam mana itu kisahnya, jin dari mana. Itu menjadi awal kisah kita. Dan juga ketika Pak JK ini nampaknya uring-uringan, senior yang satu ini. Banyak partai ini pragmatis, tapi kan dulu juga dia orang partai ya. Tak mau jadi oposisi, itu juga jadi masalah. Siapa yang mengontrol, hanya Rokip dan Atip saja kayaknya akan mengontrol. Tapi kan KPK-nya nanti dia umil akhir, Bang Dullah. Dan juga urusan komisi, Bang. Ini ada dua cerita yang bikin garu-garu kepala. Ini Pak Bahlil ini tak gimana, LDK HMI-nya itu bagaimana, Bang Dullah. Ini kan teman-teman HMI juga ya, tapi ini kena perikik dari tempo ini. 5-25 miliar satu IUP. Wah, walaupun dia protes ya ke Dewan Press, apa yang terjadi. Belum urusan Bahlil beres, ada lagi kisah dari KPK. 5-15 persen komisi yang diberikan tanda kutip, ini kelaziman. Wah, 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 wah. Silahkan Bang Dullah, mungkin ada cerita lain dari urusan hak angket yang nampaknya masih poco-poco ini para penguasa partai ini, bohir-bohirnya. Biantara kisah kita pagi ini. Tafadol, Bang Abdullah, ya, mahuwa. Ya, yang pertama soal KPTS di salah satu TPS di daerah Depok dekat dengan perbatasan dengan Cibinong itu, TAPOS itu. Kita harus paham bahwa, dan ini saya sudah sering sampaikan di berbagai kesempatan, pada Pilpres 2024 ini bagi Presiden dan Kabinetnya dengan koalisnya itu berlaku istilah dalam dunia militer yang selalu saya katakan to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Jadi karena ini sudah akhir periode Jokowi, dan seperti saya sering katakan, dia akan berhadapan dengan personal hukum karena banyak sekali kasus-kasus hukum yang melibatkan dia, anak-anaknya, mantunya, dan seterusnya. Sehingga apapun yang dilakukan harus mereka memenangkan pemilu dan Pilpres ini. Oleh karena itu, maka tanggal 9 Februari, 5 hari sebelum pencoblosan, itu ada pertemuan di rumah Prabowo yang itu hadir berbagai kalangan pihak aparat hukum dan seterusnya, kemudian beberapa profesor dan seterusnya, yang itu sudah memutuskan bahwa harus satu putaran dan harus menang 58 persen dan kemudian jangan sampai terjadi peristiwa 98. Jadi mereka sadar itu, tapi mereka juga takut kalau 98 terulang, karena itu malahkah harus dilakukan seperti itu. Sehingga demikian, si rekap itu yang menurut teman-teman ITB, itu sudah uji sebelumnya, bahwa itu lolos. Tapi kemudian setelah terjadi kasus seperti itu, maka kemudian disebutkan oleh orang ITB bahwa ada orang dalam yang bermain atau ada sistem yang diatur dari luar, sehingga kemudian seperti demikian. Misalnya, satu fakta, jam 7 malam pada hari pencoblosan itu, tanggal 14 Februari itu, belum ada laporan kiriman dari TPS ke KPU, tapi di KPU itu, di Sirekap itu sudah ada 0,2 itu 24 persen, 0,1 persen, 0,3 persen. Padahal belum ada laporan dari TPS-TPS di seluruh Indonesia. Tapi di Sirekap KPU itu, itu sudah ada seperti itu. Jadi memang itu semua cara dilakukan agar supaya kemudian bisa harus memenangkan dengan satu putaran seperti itu. Nah, itu yang kita lihat bahwa ketika KPU sudah diserang dari mana-mana, dari segala aspek, kemudian KPK sudah melakukan antisipasi, mengagendakan agar supaya kemudian ada putaran kedua sudah jadwalkan. Nah, itu membuat kemudian panik kelompok kosong dua loh. Ada putaran kedua, berarti mereka tidak bisa satu. Maka kemudian berbagai cara dilakukan, misalnya soal hak angket. Soal hak angket ini kan sederhana sekali. Soal angket ini tidak berkaitan dengan putusan pemilu, tapi hak angket itu berkaitan dengan pertanyaan dari anggota Dewan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, persoalannya adalah bahwa dari 575 anggota DPR yang sekarang, ada sekitar 10% yang tidak terpilih kembali. Nah, ketika mereka tidak terpilih kembali, maka kemudian para bohir-bohhir, para oligarga, dan kemudian koalisi 02 ini menawarkan, saya dapat informasi 10-20 M buat mereka. Supaya kemudian mereka tidak setuju hak angket. Jadi saya kira kalau Mas Ihsan atau saya atau para pendengar, ini sudah nganggur nanti, sudah keluar berapa banyak uang, terus ditawarkan 10 M, 20 M, ya tentu tergiur juga kan seperti itu. Jadi ini persoalan. Tapi ya, ini karena menjelang Ramadan, saya beritahu kepada kita semua, supaya beritahu teman-teman yang sekarang di DPR tidak terpilih lagi itu, ya 10 M, 20 M itu ya berapa tahun, tapi di akhirat nanti gimana? Pertanggung jawabkan seperti itu. Jadi itu satu poin. Yang kedua, soal... Komisi. Bahlil. Bahlil. Jangan sampai salah. Bukan Bahlil, bukan Bahlul, tapi Bahlil namanya. Jadi mirip-mirip lah dekat-dekat seperti itu. Jadi, saya jujur harus akui bahwa 8 tahun saya di KPK, saya malu mengaku mantan ketua ump BPHMI. Itu jujur saya katakan itu. Saya malu. Kenapa? Karena yang ditangkap itu senior saya, satu angkatan saya, pernah satu asrama, pernah sama-sama ikut latihan kepimpinan, dan yang banyak itu adalah junior saya. Seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, maka jangankan Bahlil atau siapa saja, bahkan juga pernah ada ketua ump BPHMI yang ditangkap KPK dan seterusnya, itu junior saya. Jadi problem ini adalah problem di mana kita sudah berada pada proses hendodisme yang luar biasa, sehingga yang mungkin orang tidak berpikir tentang kebenaran. Tapi orang berpikir bagaimana agar saya dapat itu. Jadi siapapun capres, calon gubernur puati, wali kota, jalek, tidak bicara tentang kapasitasnya, tapi bicara tentang isi tasnya. Jadi kalau datang bicara tentang visi misi, orang gampung, orang ngapain bicara itu. Bagaimana isi tasnya itu, seperti itu. Nah, itulah kemudian, akhirnya terjadilah perselingkuhan seperti itu. Kedua, persoalan undang-undang politik, undang-undang kepercayaan, undang-undang pilpres, undang-undang pemilih, undang pilkada, itu syarat dengan money politik. Syarat dengan money politik. Sehingga begitu, maka kemudian, kalau tidak ada duit, tidak bisa, saya kira kita sudah tahu, anggota DPR, caleg yang tidak terpilih, kemudian ada yang masuk rumah sakit, ada yang sudah dikasih, apa namanya, karpetnya diambil lagi, ada yang sudah dikasih semen untuk bangun musyala, diambil lagi, seperti itu. memang persoalannya bukan persoalan, apa namanya, ibadah atau perjualan, tapi persoalan adalah bagaimana hedonisme seperti itu. Nah, itulah terjadi terhadap apa yang dilakukan oleh menteri, apa namanya, investasi itu, seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK. Nah, itu pengalaman saya 8 tahun di KPK menunjukkan bahwa, 42 persen kasus yang ditangani KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 42 persen waktu saya. Kalau sekarang itu saya dengar malah 60 persen. Padahal setiap tahun, APBN itu 35 persen dari APBN, itu untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi katakanlah tahun lalu kita punya APBN itu kan 3.000 triliun. Jadi 3.000 triliun itu, 35 persen dari 3.000 triliun itu untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi sekitar 800-an lah itu seperti itu. Nah, dari 800-an triliun itu, yang dikorupsi itu adalah 42-60 persen. Seperti itu. Sehingga APBN itu besar, tapi tidak sampai ke rakyat. Karena dihabisin di tengah jalan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka saya bisa paham kalau Wakil Ketua KPK mengatakan itu seperti itu. Tapi kesalahannya Wakil Ketua KPK itu adalah, kok tahu itu dibiarkan? Sudah berapa tahun ini? Nah, waktu-waktu apa namanya, saya masih di sana, itu ditindak. Misalnya, saya dengan tim pencegahan datang ke salah satu daerah di Provinsi Lampung. Kemudian kami presentasi bahwa ini lubang-lubang-lubang dan seterusnya. Sebetul. Harus diberikan waktu supaya diperbaiki. Kemudian 3 bulan kami datang lagi. Itu sudah tidak ada, tapi kemudian teman-teman KPK itu ketemukan di garasi, masih ada uang yang disembunyikan. Seperti itu. Itu ada. Seperti itu. Akhirnya kemudian kita beri kesempatan, ini kali terakhir, kalau masih ada lagi, diproses melalui hukum. Jadi pidana seperti itu. Nah, itu kalau Mas Isan ingat beberapa tahun yang lalu di Tanjung Priuk, seperti itu. Bagian 2 ini, apa sekalian macam itu. Kami sudah beritahu kepada Menteri Keuangan waktu itu, Sri Mulihani juga waktu itu, jaman SPY. Kemudian setuju, kita lakukan apa namanya, pencegahan dan seterusnya, sosialisasi. Nah, waktu datang kemudian sudah diberikan waktu, tidak perbagi, kemudian teman-teman lakukan OTT. Ternyata di dalam sepatu, di dalam sepatu, pekos kaki itu disimpan uangnya. Kemudian di belakang gambar foto-foto itu disimpan uangnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu memang problem yang sangat luar biasa, sehingga saya sesalkan bahwa kalau Alexander Marwata sebutkan itu 5-15 persen, FI itu dibiarkan, maka kemudian itu seharusnya ditindak seperti itu. Itu soal FI 5-15 persen. Belum lagi ketua KPK-nya, entah hilang kemana Firli Bahuri ini sampai sekarang. Jadi, nah ini yang saya katakan bahwa kasusnya nanti seperti Harmas Hiku. Apakah Harmas Hiku itu masih hidup, sudah dihabisin, atau bersembunyi di mana? Karena ini menyangkut kepentingan-kepentingan orang besar. Jadi kalau misalnya Harmas Hiku ditangkap, terbongkarlah siapa yang berkolaborasi. Nah kemudian kalau si Firli ini ketangkap, maka kemudian dibawa ke pengadilan, maka terbongkar lagi siapa yang apa namanya. Nah jadi itu apa namanya, perselingkuhan yang luar biasa, sehingga dan begitu terjadilah, negara ini dipimpin oleh anak-anak haram karena perselingkuhan konstitusi, perselingkuhan indah undang, perselingkuhan pilpres, dan seperti itu. Nah sehingga dan begitu, maka Harmas Hiku, kemudian Firli bisa leluasa seperti itu. Tapi kalau misalnya KPK sudah harus segera serahkan ke kejaksaan agung, maka paling tidak KPK sudah bisa, apa namanya, sorry, Polda Jaya, menyerahkan segera ke kejaksaan, maka kemudian Polda Jaya sudah lepas dari satu tanggung jawab, artinya tahapan sudah di kejaksaan agung. Nah kejaksaan agung itu menggunakan otoritasnya untuk kemudian mengirimkan atau menyampaikan kepada internasional, supaya kemudian dicari di mana kemudian ditangkap seperti itu, sehingga kemudian di proses pengadilan. Nah ini juga persoalan yang, harus dilakukan oleh aparat penegah hukum, khususnya Kapolri, harus perintahkan kepada Anabuanya untuk kemudian cari di mana itu Firli, dan kemudian Polda Jaya harus segera saja serahkan ke kejaksaan agung, dan kejaksaan agung jangan lagi main-main, mutar sana-mutar sini, belum P21, belum PA, segala macam, sehingga akhirnya kemudian terlepaslah seperti itu. Itu barangkali, Pak Mas Isan soal Firli. Terakhir rusan angket, ini poco-poco, nampaknya ada apa di balik angket ini, mungkin Bang Dula bisa terangkan, karena ini kan sebuah ikhtiar, maksimal dari sebuah perwakilan rakyat. Apa yang terjadi sebenarnya, Bang Dula? Ya, jadi pertama, YK itu kan pernah jadi ketua Golkar, dan kemudian apa yang terjadi wakil presiden dua kali, dan terlibat dalam soal-soal korupsi, soal pemilu, soal kecurahan itu, YK terlibat itu, seperti itu. Meskipun dia senior saya di Makassar, dan dia banyak berjasa kepada saya, tapi kan tidak bisa karena kekerabatan, terus kemudian menutupi kesalahan yang dilakukan. Nah, baik proses, baik usia, karena usia sudah 80 tahun, berada pada tahap kesadaran, untuk kemudian memperbaiki yang sekarang. Misalnya seperti yang kasus yang sekarang ini, penimpuan-penimpuan. Ini kan pada zaman 2014 sampai 2019, kan PDP yang berkuasa, dan kemudian pemilu pilpres itu kan, mereka yang berkuasa, yang melakukan kecurahan-kecurahan seperti itu. Jadi ada cerita lucu, orang sekarang yang orang PDP, yang orang yang berada pada Jokowi 2019, ini dulu kita lakukan seperti ini, tapi ini lebih dasar lagi, daripada yang kita lakukan dulu, seperti itu. Nah, itu cerita-cerita lucu, seperti begitu, yang saya dengar dari mereka, kalau bertemu-pertemuan dengan mantan-mantan jenderal itu, baik yang polisi maupun tentara, seperti itu. Nah, jadi saya lihat YK pada posisi itu, bahwa dia ingin mewariskan sesuatu yang baik, sebagai seorang negarawan mantan wakil presiden, mantan ketumum partai. Sehingga dikatakan ya, hak angket itu kan agar supaya yang dilaporkan, dan melapor sama-sama, enakan seperti itu. Nah, jadi saya perlu jelaskan, menurut Undang-Undang Dasar 2002, Pasal 20A, itu menyebutkan bahwa, DPR itu punya tiga kewenangan. Yang pertama, kewenangan legislasi, yaitu membuat undang-undang, bersama dengan presiden. Yang kedua, kewenangan budgeting, yaitu menyusun anggaran, mengesahkan anggaran, yang bersama-sama dengan pemerintah. Dan yang ketiga, hak kontrol. Nah, hak kontrol ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah interpelasi, yaitu mengajukan pertanyaan kepada presiden pemerintah. Yang kedua, hak angket. Hak angket itu adalah hak bertanya yang kemudian kelanjutannya melakukan proses hukum, yaitu proses penyelidikan. Jadi bisa tanya, panggil presiden, panggil menteri. Dan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan hasil pemilu. Jadi KPU bisa putuskan apa saja, tapi hak angket itu bisa berjalan sampai kapan saja, sampai putusan pansus. Kita ingat zaman suharto, sudah selesai jadi presiden, sudah mengundurkan diri, tapi kemudian diproses di pengadilan kasus korusi. Jadi oleh karena itu, hak angket tidak berkaitan dengan hasil pemilu, tapi menggunakan hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh presiden dan aparatnya yang berhentangan dengan perundang-undang dan seterusnya. Misalnya, contoh, Bansos 2023 itu harus selesai November 2023. dalam APBN. Karena anggaran setiap tahun itu, kemudian sampai Desember, sudah tidak ada lagi kegiatan operasional. Karena 15 Desember itu tutup buku. Itu pengalaman saya di KPK. Tidak boleh ada kegiatan di atas 15 Desember. Karena anggarannya itu tertutup 15 Desember. Jadi Bansos itu November 2013 sudah selesai. Tapi Presiden menggunakan kewenangan sebagai Presiden memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengagendakan Bansos sampai 2024. Seperti itu. Anggarannya dari mana? Anggaran bukan dari Depsos. Karena Bansos itu ada domainnya. Topoksnya Kementerian Sosial. Ternyata kemudian Kementerian Sosial tidak dilibatkan. Sehingga anggaran diambil dari Kementerian-Kementerian yang lain. Seperti itu. Maka menurut Undang-Undang Keuangan Negara itu bertentangan. Kenapa? Karena perubahan anggaran APBN itu harus atas persetujuan DPR. Jadi itu misalnya salah satu contoh hak angket yang diajukan oleh anggota DPR. Kenapa Presiden menyalahgunakan keundangan melanggarunan undang mengubah Bansos seperti itu. Emang sudah mengubah Bansos seperti itu. Nah, dan kemudian kita lihat kalau Bansos itu maksudnya sepertinya dilakukan selama ini untuk kepentingan orang-orang yang miskin dan seterusnya. Tapi Bansos diletakkan di depan istana. Nah, ini kan lucu. Orang di depan istana itu apa namanya orang yang pergi ke Jakarta pakai mobil, pakai motor orang bekerja. Berarti punya penghasilan. Maka tidak berhak menerima Bansos. Sama dengan dalam Islam zakat fitrah. Zakat fitrah ada orang yang penghasilnya kurang daripada 24 jam persediaan makanan diterima zakat fitrah. Seperti itu. Nah, kemudian disampaikan di tempat rapat-rapat umum. Nah, rapat-rapat umum itu kan harus ada datanya. Siapa yang berhak, siapa tidak. Tapi kalau rapat-rapat umum siapa saja yang mendata anak. Jadi itu contoh tentang Bansos. Yang kedua misalnya hak angket berkaitan dengan putusan MK. Putusan MK. Kita lihat bahwa dalam putusan MK tentang persyaratan umur itu ada tiga kasus laporan Yudisa Review tentang itu ditolak. Ditolak. Tentang batasan umur itu. Itu ditolak. Tau-tau terakhir sekali kemudian yang selama tiga kasus itu apa namanya pamannya Jibran itu tidak ikut dalam rapat-rapat itu. Tapi yang terakhir satu skenario dari satu mahasiswa dari UNS itu mengajukan maka paman Jibran masuk ikut rapat dan kemudian memutuskan bahwa boleh syarat WAPRES-Jawapres 40 tahun kecuali bagi mereka yang berada pada jabatan atau pernah jadi kepala daerah. Hasil voting itu Mas Isa adalah 4-5. Empat orang tidak setuju 5-7. Jadi dari secara matematik menang 5 ini kan. Tapi dari 5 orang itu 2 orang mengatakan mereka setuju kepala daerah itu adalah gubernur bukan wali kota bupati adalah untuk gubernur mereka setuju itu untuk gubernur bukan untuk bupati wali kota berarti secara matematik statistik stannya itu adalah 6-3 jadi 6 menolak untuk tidak boleh wali kota bupati dan 3 menuju maka seharusnya menurut matematik maka kemudian harus ditolak seperti itu. Nah itulah yang sebabnya di beberapa daerah-daerah anak SD tanya apa semacam 1 tambah 1 berapa 1 tambah 1 2 oh salah 1 tambah 1 sebenarnya 111 seperti itu jadi karena diserekapkan begitu kan seperti itu jadi kata orang KPU itu tulisannya tidak terang sampai kemudian ketika dipotong oleh serekap itu tidak tidak jelas 11 atau 17 apa saya bilang kalau tetap 2 digit itu bisa betul bahwa tidak jelas tulisannya apa tapi kalau 2 digit menjadi 3 digit itu bukan tidak bisa baca tapi itu nambah seperti itu nah itu jadi oleh karena itu itu beberapa contoh tentang hak angket saya mau berikan contoh hak angket pada waktu saya masih di KPK itu adalah tentang Bank Senturi dan kemudian DPR memutuskan dibentuk pansus kemudian ditugaskan kepada aparat penegak hukum termasuk keputusan dan KPK dan KPK memproses dan beberapa orang ditangkap dan pejabat yang ditangkap dan seterusnya itu sehingga dengan begitu meskipun nanti sudah apa namanya terpilih siapa menutup keputusan KPU tapi kemudian Jokowi tetap diproses nanti setelah sudah tidak jadi jabatan lagi seperti itu nah saya berharap bahwa kemudian masyarakat mendukung itu karena MK sudah mulai ada kesadaran misalnya kemarin putus MK itu juga mengejutkan saya artinya MK sudah sadar misalnya Presiden menginginkan pilkari diajukan September September ternyata kemudian MK menolak tetap harus sesuai jadwal bersama undang-undang yaitu bulan November nah itu saya anggap itu luar biasa artinya MK sudah baca isarat daripada aspirasi masyarakat bahwa kalau September berarti Jokowi masih cawe-cawe untuk mengendalikan tapi kalau November sesuai jadwal dia sudah tidak lagi presiden kan jadi berarti sudah tidak lagi bisa cawe-cawe seperti itu nah dengan kebijakan putusan baru MK itu saya berharap bahwa masyarakat bisa mendukung anggota DP mendorong partai apalian tidak koalisi 01 dan 03 untuk mengajukan hak angket itu sampai kemudian keputusan dikembalikan kepada rakyat seperti itu begitu mas Isan waduh terima kasih Bang Dullah luar biasa 25 menit ini terakhir Bang Dullah pesan di bulan Ramadan 3 hari lagi ini Bang Dullah hari Senin atau selesai ini terencana puasanya bagaimana apa rahasia saya itu hari Senin hari Senin jadi memang Indonesia itu unik jadi kalau ada orang yang mau saum itu mau enak saja jadi 29 hari saja lah jadi kalau saya 30 hari insya Allah kita lebaran sama lebaran sama tapi saya 30 hari mungkin Departemen Agama 29 hari ambil yang enaknya saja seperti itu tapi rakyat insya Allah bersama-sama oh iya terima kasih apa namanya kormanya sudah saya terima kemarin ini kiriman dari Rasul terima kasih terima kasih Bang Dullah terima kasih selamat menjalankan apa ini perjalanan jauh nampaknya menjelang Ramadan kemana Bang Dullah tadi mau berangkat insya Allah mudah-mudahan terima kasih Bang Dullah pagi ini menemani pendengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati